Polda Metro Jaya menegaskan akan menyelidiki tindakan kekerasan dan anarkisme yang terjadi sepanjang aksi demonstrasi para supir taksi dan angkutan umum di sejumlah wilayah di Ibu Kota selasa kemarin. Meski aksi demo diwarnai sejumlah aksi anarkisme dan kekerasan, Polda Metro memastikan Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan kondisi. Kabit Umas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan penyidik akan menelusuri bukti-bukti kekerasan dan aksi anarki yang berledar di media sosial. Kami akan melakukan penyidikan dan kami akan menegakkan hukum. Kami akan melakukan upaya paksa, penangkapan. Itu adalah bukti digital bagi kami. Bukti digital. Tim kami sudah bekerja, teman-teman, kriminal khusus, kriminal umum sudah bekerja untuk melakukan penyidikan agar negaranya negara hukum. Negara-negara hukum dan akan kita tegakkan. Bapak Kabota sudah mengiktirkan semua jajaran untuk melakukan upaya paksa polisian apabila ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana melalui hukum. Terima kasih telah menonton!